Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat sehat anak-anakku bagaimana kabar kalian semoga semuanya sehat tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala anak-anakku yang saya cintai pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ayunan sederhana ayunan sederhana adalah salah satu contoh dari getaran harmonik kalian pasti masih ingat apa itu getaran getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda yang melalui titik kesetimbangan dan salah satu contoh dari getaran adalah ayunan sederhana kenapa dinamakan ayunan sederhana? kata-kata sederhana itu berarti menunjukkan bahwa bendanya apa adanya sesederhana mungkin kita bisa menggunakan misalnya charger hp charger hp bisa kita buat untuk membuat ayunan sederhana perhatikan posisi setimbangnya adalah ketika posisi adaptor itu pada posisi tengah seperti ini kemudian kita tarik membuat simpangan dengan sudut tertentu lalu kita lepaskan bisa kalian perhatikan charger hp ini akan melakukan suatu getaran nah kalau ini kita perpendek kalian perhatikan kalian amati kira-kira bagaimana saya ulang ketika ini panjang ketika talinya panjang saya getarkan bisa kalian amati kemudian ketika talinya saya perpendek kira-kira setengahnya lalu saya getarkan lagi bagaimana kira-kira anak-anak bisa mengetahui perbedaannya nah dulu sudah pernah kalian pelajari tentang periode frekuensi kecepatan sudut dan sebagainya pada ayunan sederhana juga ada periode periode pada ayunan sederhana kalau kita perhatikan dari percobaan sederhana tadi berarti bergantung pada panjang tali ketika talinya panjang periodenya bisa kalian lihat ketika talinya pendek ini akan bergerak lebih cepat sehingga periodenya pasti akan berbeda nah kemudian selain charger kita bisa menggunakan alat yang lain misalnya tali rafia lalu dikasih bandul saya menggunakan bandul berupa unting-unting ketika talinya panjang ini kita ayun maka gerakannya bisa kalian perhatikan nah ketika talinya pendek kita perhatikan lagi kalian coba perhatikan gimana gerakan dari unting-unting ini dari ketaranya tadi ya kalau begitu bisa diambil kesimpulan bahwa periode suatu ayunan sederhana itu bergantung pada panjang tali bisa kita rumuskan ayunan sederhana T periode ayunan sederhana dirumuskan T sama dengan 2P akar L per G dengan L adalah panjang tali dengan satuan meter G percepatan gravitasi dengan satuan meter persekon kuadrat P itu suatu ketetapan yang besarnya bisa 22 per 7 atau 3,14 dan T sendiri T sendiri adalah periode dengan satuan sekon dengan menggunakan percobaan ayunan sederhana kita bisa menentukan percepatan gravitasi di suatu tempat misalnya di lingkungan rumah kalian sendiri kalian bisa menggunakan tali rafia bisa menggunakan tali string tali bangunan atau apa saja kedebok pisang pun bisa bisa kalian gunakan nah caranya bagaimana dengan mengukur panjang tali sepanjang 1 meter kemudian kalian beri beban kamu ayun 10 kali ayunan membutuhkan waktu berapa detik kalian hitung dengan menggunakan stop word nanti T nya ini akan didapatkan dari waktu untuk melakukan 10 kali ayunan T sama dengan T kecil per N dengan T itu waktu atau time satuannya sekon dan N itu banyaknya ayunan banyaknya ayunan karena T periode sudah didapatkan dari ini maka kita bisa menghitung G percepatan gravitasi di tempat kalian berada di tempat kalian mengukur besar gravitasi itu nah rumus ini harus kita urekan supaya G bisa dikeluarkan caranya bagaimana ini kita kuadratkan kedua ruas T sama dengan 2P akar L per G kedua ruas kita kuadratkan sehingga nanti menjadi T kuadrat sama dengan 4P kuadrat L per G terus G nya ini kita tukar dengan T kuadrat sehingga menjadi G sama dengan 4P kuadrat kali L per T kuadrat T kuadrat didapatkan dari ini T sama dengan T kecil per N kita masukkan ke sini L adalah panjang tali ketika kalian melakukan percobaan bisa saja kalian melakukan percobaannya dengan menggunakan panjang tali 1 meter usahakan ketika kalian melakukan sudut simpangan tidak lebih dari 10 derajat supaya apa ini berada pada titik keseimbangan silakan bisa kalian melakukan percobaan di rumah dengan menggunakan rumus ini kira-kira periode ayunan sederhana bergantung pada masa bebannya tidak bisa kalian lakukan uji coba dengan panjang tali yang sama tapi bebannya diganti ganti kalian ukur periodenya dengan beban yang berbeda-beda demikian penjelasan dari saya anak-anakku tentang ayunan sederhana semoga bermanfaat dan menambah wawasan ilmu kalian kalian bisa mengukur percepatan gravitasi di dataran tinggi ataupun di dataran rendah anak-anak yang rumahnya di daerah kopeng atau getasan mungkin akan mendapatkan nilai g percepatan gravitasi yang berbeda dengan anak-anak yang berkediaman atau bertempat tinggal di daerah karangjati misalnya papilan misalnya dan sebagainya saya kira itu anak-anakku selamat mencoba praktikum ini nanti bisa kalian kerjakan job sheet yang sudah saya berikan selamat mencoba semoga sukses dan selalu sehat stay at home assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba